Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dr. Edi Wahyudin, dosen dari Fakultas Pertanian, Peniputas Juanda. Hari ini kita berada di Pantai Merican, tempat di mana para pembudidaya rumput laut melakukan proses pemanenan. Pembudidaya diangkat dari tempat kultipasi di sekitar laut, jauhnya sekitar berapa menit? Ada 15 menit dari sini ke tempat pembudidaya? Ya sekitar 15 menit, itu nampak pembudidaya akan pergi ke tempat kultipasi, daerah kultipasi untuk melakukan pemanenan. Nah setelah dilakukan pemanenan ini, maka dimasukkan ke dalam ruang kapal. Kapal seperti ini ya, isinya bisa, ada sekitar 100 kilo? 500 kilo satu kapal ya? Satu kapal melayan ini bisa 500 kilo. Kalau 500 kilo berarti ada sekitar 500 titik ya? 500 titik kalau misalnya dibagi 20 ya sekitar 25 meter. 25 meter. Nah nampak nanti ada konteks diangkat dari kapal, kemudian diangkat begini gitu ya. Lalu kemudian nanti ya dikumpulkan di satu area, ya satu area sebelum kemudian dilakukan proses penjemuran. Ya awas dah, awas dah, awas dah. Oh iya penimbangan dulu dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil dari satu keranjang ini. Mungkin bisa dihitung bisa 250-an ya. Berapa satu itu? Satu kinta. Satu kinta, oh iya berarti 100 kilo. Nah 100 kilo ini kemudian dikumpulkan, dikumpulkan, ditebar di sini. Nah dari sini kemudian dilakukan proses penyortiran dulu sebetulnya, dilakukan ya. Setelah itu kemudian dia dilakukan juga proses penjemuran. Penjemuran di atas sini, ya di tempat tertentu, kalau sudah terasa penjemurannya kering, lalu ditutup seperti ini. Sebelum kemudian, nah ini kan ya, nah ini kan yang sudah mau kering setelah ada, tadi agak sedikit hujan sehingga harus ditutup. Ya, ditutup supaya tidak terkena air hujan. Nah setelah ini, setelah dirasa kering, kurang lebih dua hari ya ibu ya? Oh tiga hari. Oh dua hari, betul. Dua hari, lalu kemudian dikumpulkan, dikarung gitu. Kemudian ditempatkan di sebuah gudang, ya peruntukannya memang ini kelompok nelayan, eh kelompok pembudidaya. Di sebuah gudang, di sana ya gudangnya. Nah itu sebagai tempat pengumpulan supaya sebelum didistribusikan ke konsumen, itu akan nampak. Nah ini daerah kemujan yang sekitar Pantai Merican, gitu. Nah Pantai Merican ini memang salah satu area produsen rumput laut yang ada di kecamatan Karimun Jawa. Ya, ini areanya, beberapa dari ibu sekalian, area untuk kapal atau tempat bersandar. Ya, terus di ujung sana area budidayanya, begitu. Ya, sekitar Puklo. Ini juga ada dermaga tradisional yang memang diperuntukkan untuk kapal-kapal nelayan bisa berlabuh di sekitar sini. Sekali lagi, sekarang lumayan banyak. Kalau menurut informasi, satu kilo yang untuk dijadikan bibit, ya, itu hanya sekitar 800. 800 sampai dengan 1000 atau 1500. Bu, kalau bibit sekarang berapa, Bu? Satu kilo? Berapa? Oh, 3000. Oh, bibit sekarang ternyata satu kilo 3000. Dimana bibit inilah yang kemudian nanti akan dipakai, digunakan, kalau satu kilo itu bisa untuk 10 titik. Atau tujuh titik, begitu ya. Nanti, apa namanya, setelah 30 sampai dengan 40 hari berkembang menjadi satu kilo sampai dengan satu setengah kilo. Ini 3000. Nah, sekarang untuk, apa namanya, dijadikan sebagai pengeringan ini, proses pengeringan, harganya lumayan sekarang. Menurut, menurut Ibu yang pengolah ini, sehariannya sekarang itu sekitar 25 ribu per kilo. Padahal, ini tiga bulan terakhir ini ya. Padahal beberapa waktu yang lalu, satu tahun yang lalu, masih diharga 15 ribu. Mungkin inilah yang kemudian menyebabkan banyak nelayan ataupun penduduk masyarakat seputar ini, kemudian beralih lagi untuk melakukan budidaya rumput laut, mengikuti jejak rekan-rekan yang berhasil. Ya, itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Apa namanya, inilah proses bagaimana kemudian pengolahan tradisional dilakukan, hanya, sebetulnya bahannya hanya satu kali ya, setelah dipanen, kemudian dijemur, sekitar 2-3 hari, lalu dengan rendaman, untuk mencapai 1 kilo rumput laut yang kering, dengan harga 25 ribu ini, membutuhkan bahan sekitar 10 kilo. Jadi, 1 banding 10, lalu bisa dijual sekitar 25 ribu. Sebetulnya worth it juga, kalau mentah kan, atau bibit ini kan, 3 ribu begitu ya, dengan proses ini, maka nampak, apa, kegiatan budidaya ini, bisa menjadi salah satu, mata percarian alternatif yang baik, yang bisa dilakukan oleh masyarakat pesisir, di sekitar kecamatan Karimun Jawa, khususnya di pantai Merican ini. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu yaqullu haq, wa'idhi sabil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.